suatu hari ada sekawanan anak-anak yang sedang bermain di dekat kawasan hutan gantarawang mereka tinggal di perkampungan yang letaknya tak jauh dari kawasan hutan gantarawang sebenarnya anak-anak itu sudah dilarang oleh orang tua mereka agar tidak bermain di kawasan hutan gantarawang karena sangat hangker tapi anak-anak itu memang susah dinasehati mereka seringkali main di dekat hutan gantarawang mereka senang bermain di sana karena ada batang pohon asem yang bentuknya sangat unik pohon asem itu punya kelainan bentuknya cebol ada dua dahan yang menjalar ke atas seperti tangan manusia hal itulah yang bikin anak-anak suka sekali main di dekat hutan gantarawang mereka senang sekali bergelantungan pada kedua dahan pohon itu mereka juga memetik buah asem kemudian mencecepnya rame-rame pada awalnya tidak ada kejadian aneh namun tepat jam 5 sore tiba-tiba saja pohon asem yang mereka gelantungi bergetar seperti ada gempa bumi yang mengguncangkan anak-anak pun melompat dan berhamburan pergi mereka ketakutan mereka lari sekuat tenaga menyusuri jalan setapak yang mengarah ke perkampungan kaki-kaki mungil mereka menerjang roh rumputan yang rimbun di tepi jalan setapak tapi anehnya mereka tak kunjung sampai di perkampungan itu padahal jarak kampung tersebut cukup dekat saat itu jumlah anak-anak ada lima orang terdiri dari dua perempuan dan tiga laki-laki keringat membasahi wajah mereka napasnya terengah-engah entah kenapa jalan setapaknya itu terasa semakin panjang saja kemudian kelima anak itu akhirnya berhenti mereka menyentuh dangkul masing-masing karena sangat kecapean dari kejauhan terdengar suari rintihan lelaki yang menggema di langit rintihan itu sangat mengerikan membuat sekawanan anak-anak lari ketakutan dan akhirnya mereka melihat sebuah perkampungan mereka pun tersenyum senang karena akhirnya anak-anak itu tiba di perkampungan namun setibanya di sana ada kejanggalan yang mereka lihat kampung itu sepi seolah baru saja ditinggalkan penduduknya sekawanan anak-anak itu berteriak memanggil orang tua mereka tapi tak ada tanda-tanda kehidupan di kampung itu tak lama berselang terdengarlah wanita dari kejauhan yang memanggil salah satu nama dari anak-anak tersebut Ardi ucap wanita tersebut memanggil seperti dikutip dari channel youtube serang demit kamis 2022 kemudian Ardi menoleh ke belakang dan melihat wujud ibunya dengan wajah pucat padahal keamanan anak-anak itu melihat nenek dan kakek mereka melambekan tangan anak-anak itu ketakutan kecuali Ardi dia senang melihat wujud ibunya jangan teriak anak-anak yang lain mereka sadar kalau ibunya Ardi sudah meninggal tapi Ardi seperti terhipnotis dia terus mendekat ke ibunya sambil tersenyum bahagia sementara itu kerombolan orang mati mendekati mereka semua mengerumuni kelima anak-anak tersebut sekawanan anak itu menangis sambil memanggil orang tua mereka setelah kejadian mengerikan itu kawanan anak-anak menghilang secara misterius penduduk kampung tidak ada yang tahu dimana keberadaan mereka sampai larut malam anak-anak itu tak kunjung pulang orang tua mereka mulai panik sementara itu penduduk kampung yakin kalau Jin Gantarawang telah menculik anak-anak itu pencarian pun dilakukan mereka masuk ke kawasan hutan Gantarawang sambil membawa obor penduduk kampung itu juga membawa dua orang dukun untuk melacak keberadaan anak-anak yang hilang tapi sampai larut malam pencarian itu sama sekali tidak membuahkan hasil bahkan mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan kelima anak itu bersambung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati